Hai semuanya kembali lagi bersama Wainik channel disini Nah teman-teman hari ini saya mau pergi ke hutan lagi teman-teman Untuk menyambung wayar waterpom kami yang sudah kena gigit tikus teman-teman Jadi hari ini saya satu orang saja yang pergi di hutan karena adik saya ada kerjaannya Jadi saya harap selepas saya menukar wayar ini teman-teman kami sudah bisa menarik air lagi teman-teman Karena sudah dua hari ini kami tidak ada air di rumah Jadi syukur juga karena saya kemarin dulu itu saya ada isi air di dalam drum kami Ada satu yang paling besar dan dua yang paling kecil Dua yang kecil jadi itu cukup bertahan untuk dua atau tiga hari Tetapi kalau kami mandi teman-teman kami terpaksa pergi di sungai yang jauh teman-teman Jadi semoga hari ini saya berjaya teman-teman Oke let's go Teman-teman ini kami punya tangki Ini tangki ini kami gunakan untuk mengumpul air daripada pipe itu Tetapi pipe itu di bawah sana di hujung hutan itu Kami punya waterpom itu hidup tapi tidak kuat pump air Jadi mungkin disebabkan wayar dia yang digigit tikus teman-teman Ini kalau kita tengok ini Sudah tidak ada air lagi teman-teman Sudah kosong Jadi ini per ini jalanan saya pergi Pergi hutan teman-teman di kebun getah abang saya Dan saya satu orang saja yang jalan ini teman-teman Saya tidak kawan Jadi saya membawa peralatan yang ada saja Ada handphone, ada wayar, ada tukul, ada parang Sama bikin halau nyamuk Latu nyamuk Jadi itu sahaja peralatan saya yang saya dapat bawa hari ini Cukuplah untuk kasih bikin itu waktu pemahami teman-teman Nah kalau kamu lihat ada pondok-pondok warna merah itulah tempat ataupun kami teman-teman Nah ini wayar yang di atas Kami tarik dari rumah untuk bekalan elektrik Di sana Di pondok ini Jadi ini pipe yang ada di umpangan kami teman-teman Coba kita lihat di sini Ini ada air teman-teman Tapi dia sampai di sini sudah tidak ada air Kita kena buka dulu yang ini Begitulah teman-teman Kita kena buka dulu yang di atas Jadi ini ceritanya teman-teman Ini wayarnya Dia digigit tikus teman-teman Jadi Kemarin adik saya sudah kasih balut ini Tapi airnya tidak kuat ditarik Mungkin disebabkan Mungkin disebabkan Dia punya Wayar Bukan Tembaganya sudah keluar teman-teman Jadi Saya harus membukanya lagi Dan memotong Di tempat yang Yang tidak digigit tikus Untuk menyambung dengan wayar Yang Yang saya sudah bikin ini teman-teman Ini saya beli tadi Harganya 10 ringgit Dalam Berapa 23 juta 23 ribu rupiah K22 ribu rupiah Kalau kamu nampak dari kamera saya Ini wayarnya Tembaganya sudah keluar putus teman-teman Mungkin sebab ini Wattopom kami ini Tidak dapat berfungsi dengan kuat teman-teman Apalagi menarik air yang Banyak Teman-teman Begini penampakannya Di dalam ini teman-teman Di dalam pondok ini Kami ada wattopom disini Dan disebelah sana itu Bapak saya taruh Makanan tikus yang beracun teman-teman Oke Sebelum saya menyambungkan Menyambungkan wayar Yang ini kan Kita kena buka dulu Dengan gunakan Kato Seperti ini teman-teman Saya Saya mau kasih tau Kalian semuanya Kalau wanita juga bisa Melakukan kerja-kerja seperti ini ya Tidak Perlu tunggu laki-laki Untuk melakukan pekerjaan ini Teman-teman Karena Kita wanita juga bisa Teman-teman Pas tuh Kalau yang Kecil ini Kita gunakan yang lubang tunah Kita gunakan begitu Kita kasih bintik Baru tarik OMG Ini Besar ini Saiznya 0.75 Millimeter Dan ini kepalanya Yang ada Job sirim Teman-teman Kalau Brown Ikat juga Di brownnya Teman-teman Kayak gini So teman-teman Akhirnya Setelah saya Bertungkus tumus Akhirnya Saya sudah kasih sambal Ini Ini wayar yang baru Teman-teman Coba kamu lihat Nah Ini wayar yang baru lagi Saya mau Tengok Ini Wayar Sebenarnya Ini pun Digit tikus Teman-teman Telah digigit tikus Juga Sudah siap Dibuka Getanya Banyak Banyak Sekali Gigitan Tikus Jadi Saya Musa Abis Dulu Buong up selamat menikmati kayak gini ya begini teman-teman bikin ini teman-teman tapi saya tahu teman-teman semua pasang dulu supaya boleh dihidupkan dengan segera inilah vlog saya yang paling tidak bagus teman-teman biarkan dia hidup teman-teman dan kita mau telepon bapak dulu semoga selepas dipasang air naik dan kuat teman-teman semoga bapak dapat angkat dengan segera ya selamat menikmati ini batapomnya sudah hidup teman-teman jom kita lihat di tangkinya sudah ada air atau volume teman-teman semoga saja sudah ada air teman-teman lihat dari sini airnya ada teman-teman coba kamu lihat airnya masih tidak ada penat bukan main penat tapi air tidak ada di sini ini dia pipenya berarti batapom ini tidak kuat lagi teman-teman tidak ada air langsung jadi teman-teman saya mau pulang sudah ini nampaknya tidak ada air di pipe tetapi water pump kami sudah hidup sebab pipe-nya bukan wirenya sudah saya tukar dengan baru tapi mungkin kekuatan water pumpnya motornya sudah tidak kuat jadi gagal lagi teman-teman saya haus penat sekali saya 3 jam di sana hasilnya tidak menggembirakan jadi teman-teman selamat balik terima kasih karena sudah menonton video saya jangan lupa untuk like komen subscribe dan share saya harap kamu suka dengan video ini oke teman-teman kita bertemu lagi di video akan datang bye-bye teman-teman bye-bye teman-teman come back be with me I just wanna be hold you time to say goodbye do you love again Terima kasih.